dalam kitab suci itu kan ada sabda Tuhan apakah kita berusaha juga mendengarkan sabda Tuhan dengan membaca kitab suci jangan-jangan kita jatuh pada sikap kita bicara terus lalu mendengarkannya agak kurang karena kadang-kadang akan terjadi seperti itu saya menyadari juga kadang seperti itu terocos, woy, Gusti baru mau ngendiko pun ya Gusti, bye bye lalu sudah bicara soalnya belum mendengarkan maka para romo, buder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan hari ini baik kita merenungkan bagaimana kita menilai soal berdoa bagaimana kita melakukan soal doa tadi sudah saya sampaikan bahwa jangan-jangan kita jatuh kepada penilaian doa yang baik doa yang tidak baik, hanya berdasarkan kata-kata yang digunakan, karena tadi fenomenanya sudah saya sampaikan kadang doa bapak kami kok dimungke, kok mengumum bapak kami dan lain sebagainya, dan yang kedua mari kita juga renungkan, apakah dalam keseharian kita dalam doa-doa kita, kita sungguh mau mendengarkan Tuhan yang bersabda entah dengan hening saat doa, entah kita membaca kitab suci yang berisikan sabda Tuhan itu bagaimana kita mengayati hidup doa ini kita hening sejenak Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Yesus Lihat Umatmu dari Puji Syukur nomor 337 Yesus Lihat Umatmu yang anda baga dan harga kebutuhan dan harga kebutuhan dan harga kebutuhan hati dan seluruh hidra hingga kami yang di dunia Kau dekat kepada sungai Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tuhan bersamamu Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Selamat pagi dan berkah dalam Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi Pada hari Selasa Prapaskah yang pertama Kita diajak untuk kembali merenungkan sejauh mana kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan Kita awali dengan isjenak dan mengakui dosa kita Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalean Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang Kudus Dan kepada Saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semukalah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Marilah berdoa Alah Bapak Maha Mulia Sabda yang keluar daripadamu akan menghasilkan buah Perkenankanlah hati kami terbuka Untuk menerima segala yang tertulis dalam kitab suci Maka akan nampak benar-benar kerajaanmu dalam diri kami Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama dikodan roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa Amin Bacaan dari kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Seperti hujan dan salju turun dari langit Dan tidak kembali ke sana Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih pada penabur Dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firman yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan melepaskan orang benar Dari segala kesesakannya Tuhan melepaskan orang benar Dari segala kesesakannya Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan daku Dari segala kegentaranya Tuhan melepaskan orang benar Dari segala kesesakannya Terpujilah Kristus Tuhan Raja Muli dan Baka Terpujilah Kristus Tuhan Raja Muli dan Baka Tuhan bersama-Mu Inilah Injil Suci menurut Mateus Di mulia karna Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus Kepada para murid Doamu janganlah bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doa mereka dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami rejeki sehari-hari Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tak akan mengampuni kesalahanmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para mau bruder, suster, bapak, ibu Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kemarin kita diajak untuk merenungkan Sejauh mana kita berbuat kasih Atau bertindak nyata Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk mencapai keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Hari ini kita diajak untuk merenungkan Sebuah sikap lain dalam hidup rohani kita Yaitu soal berdoa Atau juga lebih luasnya soal berkomunikasi Dengan Tuhan sendiri Tentu kita tahu dalam bacaan Injil tadi Yesus mengajarkan doa Bapak kami Dengan pesan agar doa kita tidak Bertele-tele dan lain sebagainya Mungkin karena kita seringkali menilai doa Dari baik buruknya kata yang digunakan Maka saya kadang menemukan Banyak orang itu takut memimpin doa Kalau pertemuan gitu Ayo doa Tunjuk-tunjukan gitu loh Padahal ya mungkin karena ada penilaian tertentu Kita lalu menilai doa yang baik Itu doa yang penuh dengan kata-kata Puitis, mistis mungkin dan logis dan lain sebagainya Tapi mungkin saja itu terjadi Padahal Yesus mengajak kita Bahwa ya doa ya Kita berdoa apa yang bisa kita doakan saja Maksudnya tidak halus selalu dengan kata-kata yang bagus Dan lain sebagainya Ya kalau kita bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus Itu baik Tapi kalau tidak ya doa Bapak kami kan juga doa Juga kita bisa memimpin dengan doa Bapak kami Walaupun kadang ya dilokisi Kok mau Bapak kami Kadang-kadang lagi tuh Lah aneh Padahal doa inilah doa yang diajarkan Yesus Kok terus dimungkih Kalau ada orang mimpin tiba-tiba Bapak Putra Rokudus Amin Bapak kami yang ada di surga gitu Lalu itu Bapak Putra Rokudus Amin Kok mau Bapak kami Ini doa yang diajarkan Yesus Kadang kita tidak sadar Ternyata kita malah membuat penilaian Soal doa Seolah-olah harus dengan kata-kata yang bagus Kata-kata yang indah Kata-kata yang dikarang sendiri Bukan doa yang sudah kita hapalkan mungkin sejak kecil Bahwa kalau kita memimpin dengan Bapak kami Ya tidak apa-apa sebenarnya Tidak masalah Tapi kadang ada orang yang doang ganjil Ini rasa sembayang Ini mesti dalam artian Begitu Itu aneh Mari kita renungkan Apakah kita menilai doa dengan kayak seperti itu gitu loh Jangan-jangan kita jatuh kepada itu Kepada penilaian doa Lewat kata-kata yang indah dan lain sebagainya Tetapi lebih daripada itu Bacaan Injil tadi Itu dijejarkan dengan bacaan dari kitab Nabi Yesaya Soal firman Tuhan Firman yang seperti hujan Yang mengalir-mengalir bumi dan melakukan kehendaknya Ini bagi saya yang merenungkan Salah satu unsur doa itu adalah Komunikasi antara Allah dan manusia Dan seringkali komunikasinya itu hanya searah Dari manusia terus Nah kita ngomong terus Lalu Tuhan baru mau ngomong Sudah ditutup Bapak Putra Loh Kudus Amin Kadang-kadang kan begitu Maka kita juga bisa merenungkan Apakah dalam doa kita Kita juga berusaha mendengarkan Dari pihak Allah Apakah kita berusaha mendengarkan sabda Tuhan Ya kalaupun dalam doa kita belum mendengarkan Dalam kitab suci Itu kan ada sabda Tuhan Apakah kita berusaha juga mendengarkan sabda Tuhan Dengan membaca kitab suci Jangan-jangan kita jatuh pada sikap Kita bicara terus Lalu mendengarkannya agak kurang Karena kadang-kadang kan terjadi seperti itu Saya menyadari juga kadang seperti itu Trocos Woy Gusti baru mau ngendiko Kun ya Gusti Bye bye Lalu sudah 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 bicara soalnya Belum Belum mendengarkan Maka para romo Bruder, suster, bapak ibu Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Hari ini baik kita Merenungkan bagaimana kita menilai soal berdoa Bagaimana kita melakukan Soal doa Tadi sudah saya sampaikan bahwa Jangan-jangan kita jatuh Kepada penilaian doa yang baik Doa yang tidak baik Hanya berdasarkan kata-kata yang digunakan Karena yang tadi fenomenanya Sudah saya sampaikan Kadang doa bapak kami Kok dimungke Kok mung bapak kami Dan lain sebagainya Dan yang kedua Mari kita juga renungkan Apakah dalam keseharian kita Dalam doa-doa kita Kita sungguh mau mendengarkan Tuhan yang bersabda Entah dengan hening saat doa Entah kita membaca kitab suci Yang berisikan sabda Tuhan itu Bagaimana kita mengayati hidup doa ini Kita hening sejenak Takunglah misteri iman kita Menyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui salib Dan kebangkitanu Engkau telah Membebaskan Amin Ketika aku berseru Engkau mendengarkan daku ya Allah Maha adil Engkau membebaskan daku dari derita Kasianilah aku ya Tuhan Dan kabulkanlah doaku Marilah berdoa Allah Bapak Maha Kudus di surga Semoga rohmu Memenuhi hati kami Dan mengajar kami berdoa Tarulah kata-kata pujian pada lisan kami Untuk memuliakan namamu Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Terima kasih atas kebersamaan kita Pada perayaan ekaristi pagi hari ini Mari kita mohon berkat Tuhan Untuk perjuangan hidup harian kita Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga Allah memberkati kita sekalian Bapak, putra, dan roh kudus Amin Saudara-saudari pergilah Mewartakan Injil Tuhan Syukur kepada Allah Mewartakan Injil Tuhan